Buat anak muda yang lagi putus cinta, jangan dipikirin si neneknya hilang. Tapi kita ingat sama Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Yang anak muda yang lagi gelisah, jangan dipikirin. Kita ingat aja sama Allah dengan cara berzikir. Yang anak mudi, kalau lagi galau anak mudi zaman sekarang, jangan dipikirin. Kita selalu ingat aja sama Allah dengan cara berzikir, berzikir, berzikir dan berzikir kepada Allah. Karena zikir akan menenangkan hati kita jauh dari malah bahaya. Bahkan kita bisa mendapatkan manfaat dari Allah, kebaikan dari Allah. Karena labzul zalalah adalah keutamaan lapad yang paling abdol di dalam hati kita. Saudara kaum muslimin pencinta dawa islamia dimanapun anda berada. Zikir yang kita miliki bukan hanya labzul zalalah. Zikir yang harus kita lapaskan bukan hanya labzul zalalah. Bisa kita berzikir dengan kata tasbih, bisa kita berzikir dengan kata istighfad. Itu termasuk zikir pula saudara. Namun yang harus kita utamakan yakni adalah labzul zalalah. Karena labzul zalalah adalah abdol zikri. Paling keutamaan, paling utama yang namanya zikir. Saudara kaum muslimin pencinta dawa islamia dimanapun anda berada. Zikir bisa menenangkan hati kita, tapi tidak bisa yang dengan berzikir. Kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Asalkan kita mau usaha, ikhtiar dan doa kepada Allah. Baru kita barengi dengan berzikir. Karena zikirlah yang akan menenangkan hati kita, menyelesaikan masalah yang kita miliki. Itulah yang namanya berzikir. Saudara kaum muslimin pencinta dawa islamia dimanapun anda berada. Yang namanya manusia ingat sama Allah tak kala ia sedang kesusahan. Yang namanya manusia ingat sama Allah tak kala ia sedang kemiskinan. Yang namanya manusia ingat sama Allah tak kala ia sedang mendapat musibah. Betul. Itulah saudara kaum muslimin ra'imakumullah yang namanya manusia. Giliran kurang minta sama Allah. Giliran lebih ia ma'lupa sama Allah. Na'udhu billah summa na'udhu billah imin dalik. Makanya jangan gadaikan iman dengan harta. Jangan gadaikan iman dengan jabatan. Jangan gadaikan iman dengan tahta. Karena iman adalah pengopendasi dari kita. Dengan iman yang kita miliki. Marilah kita pertebal dan perbanyak iman kita. Dengan cara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin pencinta dawa islamia ra'imakumullah dimanapun anda berada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua. Benar datangnya dari Allah. Salah datangnya dari diri saya sendiri. Karena saya sebagai manusia yang namanya tidak akan lupa. Yang namanya manusia memiliki sifat lupa dan tempatnya dosa. Itulah saudara kaum muslimin ra'imakumullah. Usipkum wa nafsi bitakullah. Wallahu afiq illa akwami tarik. Ungzur ma'kola walatangzur man'kola. Pesan saya satu. Si akil beli peti. Beli peti di Surabaya. Dengan berzikir bisa menenangkan hati. Serta jauh dari malah bahaya. Inilah saudara pesan dari saya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari yang telah saya sampaikan. Ungzur ma'kola walatanzur man'kola. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa billahi topik walidayah. Wa rida wal inayah. Usipkum wa nafsi bitakullah. Hadana Allah wa iyakum ajmain. Inu rido ilal islah. Mastataktum ila taufik ila billah. Apabila ada sumur di ladang. Gigi cepot gigit pasta gigi. Apabila ada umur panjang. Nih anak buah cepot pasti nongol kembali. Wa billahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.